Intro Kali ini saya berada di rumah saya sendiri untuk menyampaikan inspirasi seputar mendiri anak Keberadaan anak dalam keluarga adalah suka cita, penghiburan bisa dibayangkan keluarga tanpa anak-anak cukup banyak yang akhirnya bubar lalu cerai cari pasangan baru yang bisa menghasilkan anak ada juga yang bertahan dan menemukan tujuan hidup yang mulia bahwa mereka menikah tidak untuk mendapatkan anak itu hanya opsional tambahan atau anugerah dan mereka bertahan nah tapi tidak selamanya anak ini sumber suka cita atau penghiburan kadang-kadang mereka bertingkah melawan, menjengkelkan, bikin marah, bikin emosi bikin suami istri berantem gara-gara anak nah karena itu kita perlu bijaksana menangani anak-anak yang bertingkah inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Liz Holston yang berjudul thanks to remember when your child misbehave hal-hal yang harus diingat ketika anak mulai bertingkah atau melawan nah perlu disadari tips pertamanya adalah kalau anak melawan maka berpikirlah dia tidak sedang melawan tetapi kemungkinan besar dia belum mengerti gitu ya kenapa misalnya anak mainannya tidak diberesin gitu ya dia belum melakukan satu tugas ini walaupun mungkin kita sudah menjelaskannya berkali-kali tapi pola pikir anak itu kan berbeda misalnya ketika kita sudah menjelaskan kalau habis bermain itu mainannya diberesin gitu ya bahkan mungkin sudah dikasih contoh orang tua, nih lihat nih ya mamah taruh di rak nah ini namanya diberesin, ngerti? oh dia manggut-manggut ngerti dia lahir tanpa kamus jadi waktu dikasih contoh bahkan mungkin dia berpikir oh diberesin tuh begitu aku main, mamah yang taruh gitu ya jadi maka hal-hal seperti ini mungkin kita tidak terpikirkan tapi itulah gunanya konselor atau para pakar anak yang meneliti pola pikir anak ya dengan pendekatannya dia bertanya, menganalisa kenapa melakukan hal itu oh ternyata dia belum mengerti jadi jangan buru-buru berkata atau punya keyakinan ini anak melawan gitu ya nah tapi ini anak belum ngerti itu menolong kita untuk jadi orang tua yang bijaksana tips berikutnya dari list adalah lakukan pelarian emosi jadi misalnya ngadepin anak nih kan wih anak begini nah anda misalnya pindah ruangan sebentar lalu anda menghitung 1-10 gitu ya atau anda bersenandung lagu atau lebih hebat lagi kalau anda berdoa Tuhan tolong ambil nafas dalam-dalam lalu berkata Tuhan tolong ya anda boleh berdoa Tuhan beri saya hikmat untuk mendidik anak ini ambil nafas sebut nama Tuhan lalu kembali ke anak nah itu paling tidak ketika anak bertingkah karena kali ini benar-benar bukan soal belum mengerti nih ini sudah ngerti pernah melakukan kali ini sengaja bertingkah nah anda lakukan pelarian emosi lalu setelah siap anda mendidik mendisiplin marah berkata-kata tapi itu dalam kerangka sadar saya mau didik anak saya bukan pelampiasan emosi list menyarankan untuk berfokus pada perilaku yang harus dirubah dan bukan memberi label misalnya apa perilaku supaya dia lebih bisa bangun pagi jadi jangan dikasih tahu jangan diberi cap label kamu tuh males kamu tuh bangun pagi aja gak bisa tapi kita lebih sering berbicara mengenai perlunya bangun pagi lagi makan pagi lagi makan siang lagi ngobrol kalau kamu tuh bangun pagi kamu diberkati kalau kamu tuh bangun lebih pagi paling tidak kamu bisa mengingat menulis merancang hari ini mau ngapain itu lebih awal dan itu menghindarkan dari ketinggalan atau yang luput jadi kita berfokus pada kamu berperilaku yang baik tuh begini bukan kamu itu kamu itu namanya cap label karena ketika di beri label anak merasa diserang dia merasa tidak dikasihi dan mungkin dia malah mengkristal bukan berubah malah mengkristal tapi dengan berfokus pada perilaku dia merasa bahwa dia sedang dididik mari menjadi orang tua yang bijaksana untuk menghasilkan anak-anak yang luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati